Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Kutimpos Seri ini saya merasa mendapat kesempatan yang sangat istimewa sekali Hari ini saya sedang berada di Mangrove Center Gera Indah Kota Balikpapan Tempat yang sangat luar biasa Tempat ini bukan hanya terkenal secara regional Bahkan telah terkenal di dunia internasional Semua ini karena berkat kerja-kerja Pak Agus B Pengelola Mangrove Center Saya perkenalkan, ini beliau Pak Agus B Pengelola Mangrove Center Beliau adalah pahlawan hijau Kota Balikpapan Dari kerja-kerja Pak Agus B Masyarakat dunia menjadi mengenal Bahwa di Kota Balikpapan Memiliki ekosistem mangrove yang terjaga Dari sini ekosistem ini terus dilakukan kerja-kerja Agar kelestarianya tetap terjaga Dan ini tentu saja memerlukan etos yang sangat keras dari pengelola Mangrove B dan Pak Agus B Telah memperlihatkan kepada kita semua Beliau telah mampu melakukan kerja-kerja itu dengan sangat baik Dan di sebelah saya kita juga ada tamu istimewa Baik saya perkenalkan Bapak Insinyur Asrul Anwar Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kalimantan Timur Apa kabar Pak Asrul Baik selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bersama Pak Asrul dan Pak Agus B Di tempat yang sangat indah ini Di tempat yang sangat hijau ini Kita ngobrol-ngobrol santai saja Bagaimana peran dari Pak Agus B Selaku pengelola Mangrove Center Hingga menjadikan kawasan ini menjadi sebuah kawasan Yang bukan hanya mampu menjaga ekosistem Mangrove Tetapi juga mengenalkannya Tentu saja dengan kerja-kerja komunikasi yang sangat baik Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Agus B Mungkin Pak Agus B kita awali Saya ingin bertanya mengenai histori ya Histori dari Mangrove Center sendiri ini Dari awal hingga capai ini seperti sekarang ini Ini bagaimana Pak Agus Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang pertama saya ingin baik Ketua HPHI Kalipatan Timur Pak Asrul Ammar Dan kedua juga moderator ini Dari Kaltimpos Dan Kaltimpos betulnya sudah lama sekali Bagaimana bisa banyak membantu sebetulnya Di media-media Karena memang awal pertama kali Sebelum ada Kaltimpos dulu namanya Belum mereka Metro Metro Balipapan Metro Balipapan Baru Balipapan Post Dan Alhamdulillah Beradaan Mangrove Center ini Sehingga sampai dengan detik ini Sudah bisa dikenal banyak orang Bahkan media nasional maupun internasional Alhamdulillah juga kemarin Terakhir kemarin dari Al-Zazirah Qatar Sudah pada ekspor tentang ini Terakhir kemarin Al-Zazirah Qatar Sudah sampai ke Maru Center Gendah Dan terakhir pula kemarin Terakhir kemarin dari agen TV Dan Alhamdulillah di Maru Center ini Kenapa saya mau melakukan sejak tahun 2001 Yang tidak pernah terpikir oleh dima kita Bahwa konsep membangun di Maru Center ini Jadi sudah hampir 21 tahun Proses yang panjang Proses yang panjang Di 2001 awalnya kita melakukan itu Tidak pernah terpikir di dima kita Bahwa kita hanya mau melakukan Perbaikan lingkungan saja Yang di depan kita ini adalah memang Wilayah pesisir kota Balipapan Ini rata-rata semua mangrove Di Indonesia sendiri 21% Ada mangrove Di dalam kawasan Dan 79% itu ada mangrove di luar kawasan Dan di Indonesia Di tahun 2015 Capaian untuk mangrove Dan mangrove ini Mencapai 3.480.000 poin setiap Di tahun 2020 Banyak pengurangan lagi Kurang lebih turun menjadi 9% Sehingga jumlahnya 3.380.000 311 poin setiap Nah ini apa yang terjadi Kenapa menjadikan pelururan Saya juga tidak pernah terpikir dulu Bahwa mangrove ini punya potensi Yang luar biasa Keberadaannya Fungsi dan perangnya juga biasa Bahkan sekarang Manggrove ini dikatakan Hutan yang cukup banyak Sebagai mitigasi perubahan iklim Dan mitigasi bencana Dimana mangrove ini Salah satu Masuk di agenda J20 Keberadaannya Dan Tindak lanjut Perjanjian Paris Perancis 2015 Sehingga ditindak lanjuti lagi Masuk ini Sekarang sedang KTP Mesir Betul Kenapa harus mangrove menjadi Perdebatan juga Menjadi Yang sangat Juga Ini Seksi Dimana mangrove ini Percepatan serapan karbon Karena juga Tidak semua negara Dan hutan di Indonesia Ini merupakan Baik hutan tropisnya Baik hutan mangrovenya Yang terbesar Di dunia Adalah Indonesia Nah ini kenapa Kita sebagai Bangsa Yang punya kekayaan alam Yang luar biasa ini Kita hanya Bisa hanya Melihat saja Tetapi Sekarang Sudah menjadi Poin edukasi Ya Betapa pentingnya Mitigasi perubahan iklim Yang dikhawatirkan Saat ini Adalah ke depan Krisis Apa namanya Krisis pangan Ya Apa kaitannya Krisis energi Apa kaitannya Nanti kita Ulas mungkin ya Nanti Seberapa Lama Bagaimana kita Berkolaborasi Baik di teman-teman Ya Maupun juga CSRJASAT Dan alhamdulillah Di 2018 Kita juga Mendapat bantuan juga Dari API Responnya luar biasa Ya Alhamdulillah Jadi API Luar biasa Karena apa Pertama Saya Kalau mau masuk ke Malam senter Kalau gak ada identitas Ini rasanya kurang kuat Jadi tampilan pertama Harus bisa mengesankan dulu Selanjutnya akan terserah Anda Seperti itu Tetapi saya Saya boleh sedikit Dengan desain Dan di bagian Paling depan Paling depan Dan ini memancing Kepada yang lain Dan luar biasa Sampai saat ini Papan pelang Masih Berjalan-berjalan Baik Bahwa Peran API Di tempat kita ini Yang luar biasa juga Apalagi waktu Presumian Pak Hindroyo Susilo Hadir kemari Dan beliau Apresiasi Terhadap Dan itu Sudah banyak juga Tidak diikuti Dengan yang lain Bahkan juga Sekarang sudah punya Atap seperti ini Kalau dulu pakai tenda Jadi ada toiletnya Sekarang lagi juga Membangun Apa Gak sibuk Karena Dulunya menurut saya ini Besar Ternyata sekarang Kalau banyaknya Pengunjung Dari luar daerah Merasa jadi kecil Ini harus tambah besar Barangkali ke depan HPH ini Harapannya Kira-kira Mungkin Sementara itu saja Mungkin sudah banyak Pengunjung Yang baik di regional Kalimantan Atau di luar Pulau Kalimantan Bahkan dunia Yang pernah ke Mangruk Center Tapi saya kira Kesempatan ini Baik sekali Pak Agus Untuk menjelaskan Ketika orang Yang belum pernah Datang ke Mangruk Center Di kota Balipapuan Ini Apa guidance-nya Peta jalan Untuk mengarah ke sini Itu dari mana Misalnya Kalau dari bandara Jadi Mangruk Center Sebetulnya Mudah sekali Kalau kita Sekarang kan Era digital Google Maps Sudah Diserti Google Maps Ya ikutin saja Gue perlu pasti Sampai kemari Dan Mangruk Center Sudah memiliki Platform media sosial Informasi Tentang Mangruk Center Ada di situ Ada semua di situ Jadi kita Jangan Di era digital ini Enggak Enggak mati Mati teknologi Ya kan Jadi informasi Tentang keberadaan Apa kegiatan Maupun wisata Sebetulnya kita Konsepnya dulu Saya membangun ini Karena konsep lingkungan Bukan Saya tidak berpikir Wisata Oh gitu ya Jadi membuat Lingkungannya nyaman Dan bagus Ketika menjadi bagus Orang ingin tahu Ketika ingin tahu Bonusnya wisata Karena Kalau kita Konsepnya lingkungan Nantinya Ada bonusnya wisata Ini bisa menjadi Apa Salah satu Jasa ekonomi Baik Untuk saat ini Pak Apa sarana Prasional yang ada Di Mangruk Center ini Ya Sampai dengan detik ini Alhamdulillah Masih banyak Apalagi Beradaan Mangruk Center ini Sekarang dari Mancanegara Itu pun sudah bagus Tetapi Memang sarana ini Kan terus-melerus Ada berbenah Kenyamanan pengunjung Kenyamanan orang datang Dan kita Berikan yang terbaik Untuk mereka Dan saya Sampai saat ini Tidak membutuhkan Restribusi Enggak ada Restribusi Tetapi Saya Hanya Bercerita tentang Lingkungannya Baik yang Edukasi Kepada adik kita Mulai sejak dini Sampai dengan Tingkat perguruan tinggi Ya Mangruk Center ini Prosesnya panjang Sudah hampir 21 tahun Dan Saya sangat yakin Pak Agus Telah memiliki Ketajalan Dalam hal bagaimana Pengembangan ke depannya Apa kira-kira Pak Pak Agus Untuk ke depannya Agar Mangruk Center ini Bukan hanya semakin Dikenal Tapi juga Memiliki Nilai-nilai lain Mungkin bagi Periset Atau seperti apa Ya Alhamdulillah Di tempat Kami ini Di Mangruk Center Tentunya Setiap tahunnya Dimana Banyaknya Adik-adik kita Mahasiswa kita Yang lagi Ngetrend Untuk belajar Tentang Mangruk Dan kita terbuka Untuk Unum Dan juga Untuk Komunitas Maupun juga Akademisi Dan teman-teman Adik-adik kita Dari perguruan Di luar Kalimantan Cukup banyak Sebetulnya Cuman kita bagilah Jadi Kita bagi Untuk tahun ini Kan dua kali Biasanya itu Ya kita bagi Misalnya dari Krawijaya Juga ada Dede Unair Juga dari Unmul Juga kan Begitu Artinya juga banyak Yang melakukan riset Di Mangruk Center ini Banyak sekali Baik nasional Ataupun Internasional Ada juga Dan Alhamdulillah Ternyata memang Mangruk ini Luar biasa Dimana potensi Untuk dijadikan Suatu riset Kenapa harus Dikaji Karena serapan karbon Ini yang tercepat Jadi Alhamdulillah Dari hasil Kajian kita Di Mangruk Center ini Dalam 40 hektare Kita menyerap karbon 40 ton per hektare Itu untuk Untuk darah saja Belum diumasnya Belum lagi Tahan tanah Jadi Inilah Berikan informasi Kepada diri kita Ternyata Mangruk ini Potensi Untuk Dikembangkan lagi Untuk riset Kalau secara luasan Bagus Berapa luas Jadi Alhamdulillah Di Mangruk Center ini 150 hektare 150 hektare Dulunya memang 150 hektare Tapi Kalau 150 hektare Itu Kerusakan Sampai Mencapai 60% Tapi bagaimana Saya bisa mengembalikan Lagi Sampai Ya Walaupun Tidak 100% Minimal 90% Sudah bisa Mencapai Jadi Dari kerusakan Yang kita 60% Ini Sudah Mencapai Sudah 90% Lebih Masih tersisa 10% Itu yang masih Menjadi Pekerjaan Masih ada Pekerjaan lain Termasuk Fasilitas Fasilitas Itu Dan Kehadiran Sekarang Ketua APHI Kalpim Yang dimana Dengan Luas 150 hektare Sebetulnya Yang saya Telpa Dan Sekarang Ada Kompensasi Kompensasi Dari Bisnis Carbon Carbon Trade Lumayan Besar 100 Dollar Per Masalah Per 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 Apa itu Ya Saya mendengar Itu Harpah Namanya Carbon Trading Itu Bukan Baru Pertama Kali Bahkan Juga Dunia Luar Itu Tapi Kan Tidak Semudah Itu Semudah Negara Karena Proses Datanya Mulai Dari Titik Nol Dari Memulai Bagaimana Karena Incentive Itu Diberikan Apa Untuk Kepada Untuk Carbon Trading Itu Memulai Dari Titik Nol Nah Sekarang Kita Sudah Produksi Sebetulnya Carbon Sudah Produksi Tapi Ya Urusan Carbon Itu Urusan Allah Sebahag Tala Ya Kan Organisman Allah Sebahag Tala Karena Nah Wt-nya Kita Tuk Notor Lagi Bukan Karena Memang Karena Iming Carbon Trading Saya Harus Melakukan Enggak Soalnya Kalau Sudah Dapat Kompensasi Itu Pak Agus Sudah Dari Milliater Ini Carbon Trading Gitu Oke Pak Agus Apa Tantangan Yang Terberat Selama Rentang Panjang Hampir 21 Tahun Dalam Pengelolaan Mangrove Center Ini Jadi Proses Untuk Melakukan Restorasi Memang Tidak Mudah Tidak Membalikan Kelapa Tangan Dengan Mudah Seperti Itu Apalagi Tantangan Kedepan Dengan Keberadaan Bahwa Kalimantan Ini Dikenal Sebagai Kemancan Negara Apalagi Nanti Kedepan IKN Ibu Kota Negara Ibu Kota Nusantara Sekarang Persoalannya Di Kota Negara Ini Saya Yakin Desain Riset Luar Biasa Dan Orang Pinter Orang Orang Yang Cerdas Dan Orang Orang Yang Punya Talenta Multi Desain Diperhitungkan Itu Karena Negara Punya Duit Yang Jadi Persoalan Nanti Dipenyanggai Penyanggai Kota Balikpapan Mau PNPPU Yang Dipersoalan Karena Suatu Saat Nanti Kedepan Bahwa Kegiatan Aktivitas Perekonomian Apapun Segera Akan Di Kota Balikpapan Tekanan Lahan Akan Semakin Tinggi Ini Kalau Tidak Cukup Kehati-hatian Nanti Mengelola Dengan Baik Mudah-mudahan Saya Selama Hidup Masih Bisa Melihat Mangrub Tapi Kalau Kedepannya Salah Mengelolanya Lagi Kedepan Anak Cucu Kita Jangan Sampai Melesitimasi Bahwa Dekade Kita Adalah Dekade Orang Penusak Ini Mumpung Ada Ketua APH IK Karena IKM Lusantara Sudah Berproses Tahap Infrastruktur Pengembangan Mangrub Lusantara Harus Cepat Harus Berbanding Lurus Berbanding Lurus Bagaimanapun Nanti Inilah Salah Potensi Wisata Yang Menjadi Referensi Tempat Healing Bagi Bukan Masyarakat Kalimantan Tidak Termasuk Mereka Menjadi Warga Ibu Kota Nusantara Betul Bagus Ya Jadi Memang Mangrub Center Sangat Mengharapkan Ada Supporting Dari APHI APHI Komponen Komponen Yang Komponen Kan HPI Ini Komponen Banyak Jalur Baik Saya Ke Pak Asrul Angbar Ketua APHI Saya Kira Pak Asrul Sudah Melihat Bagaimana Kondisi Di Mangrub Center Dari Apa Yang Pak Asrul Lihat Apa Komentar Yang Bisa Disampaikan Oleh Masyarakat Dunia Bahkan Terima Kasih Pak Adit Pak Agus Memang Kita Sudah Kenal Lama Memang Pertama Kita Dari Apa Pesan Dari Ketua Umum Kita Dulu Pak Royono Bagaimana Kita Bisa Bantu Mangrub Center Ini Dengan Bantuan CSR Yang Kita Sudah Realisasikan Dan Dan Juga Pada Kesempatan Hari Ini Yang Sangat Baik Ini Saya Kebetulan Selaku Ketua Asosiasi Pihai Kalimatan Timur Ini Melihat Langsung Melihat Langsung Mangrub Center Ini Yang Sangat Paru-paru Dunia Nanti Apalagi Kedai KN Dan Juga Ada Dari Kementerian Bahwa Nanti Polonet Sing Yang 20230 Sehingga Api AI Melihat Ini Harus Komda Terutama Di Daerah Kalimatan Timur Sudah Itu Akan Mencoba Membuat Bagaimana Mangrut Ini Lebih Ditingkatkan Lagi Baik Itu Nanti Dalam Implementasi Penanamannya Penanamannya Maupun Sarana Prasarana Nah Ini Dari Kita Beranggota Beranggota Kurang Lebih 100 HP HP BPH Sekarang Sehingga Teman-teman Atau Anggota Nanti Bisa Langsung Dengan Berupa Implementasi Berapa Itu Berupa Kebiakan Penanamannya Yang Dimana Daerah Yang Tadi Pak Agus Tadi Bilang Bahwa Dari 60% Harus Kita Kembalikan Lagi Terlaka 90% Nah Inilah Dari Asosiasi Sangat Mendukung Apa Nanti Kita Bikin Penanaman Secara Masal Dari Anggota Dan Juga Sarana Prasarana Yang Ada Dari Perkustaka Pendidikan Yang Lain Lain Nanti Kita Bisa Tindak Lanjuti Sementara Itu Pak Agus Yang Bisa Sampaikan Kepada Pangguk Center Jadi Pak Agus Tenang Tenang Saja Ya Karena Ketua Ketua APHI Sudah Bisa Membaca Apa Kolaborasi Yang Bisa Dilakukan APHI Nanti Dengan Mangrove Center Balik Tapan Tapi Mungkin Pak Agus Boleh Menyakuin Apa Yang Mungkin Urgent Dalam Pengembangan Mangrove Memang Saya yakin Ketua Dihah Sudah Melihat Sudah 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 Tapi Karena Saya Tidak Bisa Bekerja Sendiri Tanpa Ada Seporting Tidak Usah Pemerintah Dera Provensi Maupun Dua Tentang Tentang Karena Salah Satu Juga Kalau Saya Menjaga Hukannya Tetapi Akses Pendukung Yang Lain Kan Juga Harus Mendukung Akses Hukannya Kemarin Karena Masih Banyak Juga Yang Orang Datang Pak Akses Datang Sini Abis Gak Bisa Masuk Oh Ya Kalau Gak Bisa Masuk Ya Nanti Pemerintah Membangun Bukan Bagus Yang Kedua Lagi Nanti Persoalannya Adalah Memang Sarana Pras Sapras Infrastruktur Sapras Ketika Kita Ada Adik-adik Yang Manggang Kesini Selama 30 Hari 45 Hari Betul Mereka Bisa Sewa-sewa Di Tempat Kampung Ini Tetapi Terkadang Kalau Padat Juga Rumah Mereka Juga Enggan Mau Tidak Mau Saya Harus Menjediakan Tempat Tapi Alah Kadarnya Bahkan Pakai Tenda Di Kalau Dipakai Tenda Kita Punya Mushollah Akhirnya Terpakai Yang Tadinya Fungsinya Untuk Mushollah Jadi Saya Pasti Berangan Angan Lagi Bagaimana Kenyamanan Orang Kita Bangun Terutama Ruang Mushollah Itu Harus Saya Rubah Kembali Sehingga Kenyamanan Orang Disini Untuk Ruang Edukasi Bagi Adik Kita Kita Tenamkan Edukasi Ini Mulai Sejak Dini Sekarang Karena Pemahaman Terhadap Pengetahuan Mangrove Ini Banyak Masih Belum Orang Belum Tahu Apa Bedanya Mangrove Apa Beda Bakro Ini Harus Diberikan Kepada Adik Yang Masih Tingkat Usia Dini Yang Kedua Adik Adik Masih Sama Juga Begitu Walaupun Mengenal Mangrove Tetapi Bagaimana Merestorasi Mangrove Dari Sejak Pendipitan Pola Penanaman Sampai Dengan Tingkat Pengendal Sehingga Ini Bisa Jadikan Buku Yang Ketiga Adalah Saya Masih Punya Angan Sampai Sekarang Belum Membuat Bukunya Bisa Terus Siapa Yang Mau Nyetak Seperti Itu Kira 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 Buku Buku Tersebut Nanti Bisa Dikmatin Semua Adik Kita Karena Mau Mencari Pengenalan Terhadap Mangrove Susah Jadi Lahir Dari Mangrove Center Ini Ya Karena 25 Jenis Ada Disini Di Mangrove Itu Sendiri Di Indonesia Yang Terbesar Di Dunia Ini Sebetulnya Aset Karena Tidak Semua Negara Walaupun Di KTT 20 Itu Tidak Semua Mereka Punya Mangrove Bergantung Kepada Indonesia Maka Indonesia Dikatakan Bahwa Presidensi KTT G20 Di Bali Misalnya Saat ini Sedang Berlangsung Pak Asrul Saya yakin Kerja-kerja CSR AP itu Sudah Banyak Dilakukan Selama ini Kalau Kaitannya Dengan CSR Yang Terlokasikan Untuk Aktivitas Pelingkungan Atau Mungkin Yang Lain Seperti Apa Pak Asrul Di APHI Ya Memang Selama Ini Baru Karena Memang Gini Pak Asrul Kan Di Balipapan Ini Kan Tidak Ada Lokasi HTI Atau HPH Ya Walaupun Ada Kantor nya Tapi Kita Paham Ternyata Dari Mangrove Center Ini Kita Tahu Walaupun Balipapan Tidak Memiliki Sait Apa Namanya Industri Industri HPH Tetapi Alokasi CSR Tetap Ada Yang Masuk Kepali Bagaimana Pak Asrul Model Model Perjaan CSR Di APHI Ya Memang Selamat Kepengurusan Kita Yang Baru Memang Fokus Satu Tahun Ini Masuk Ke Anggota Dari Ke Anggota Bagaimana Kasul Tidak Anggota Itu Kita Misat Supaya Dia Bisa Exis Untuk Pengelolanya Nah Setelah Pengelolanya Dengan Lancar Maka Kita Mencoba Mencoba Keluar Bahwa Yang Ada Di Kalimantan Timur Itu Baik Yang Punya Industri Di Tempat Atau Tidak Ini Kita Dari Asosiasi CSR CSR Kita Hal Kita Kembangkan Jadi Tidak Tidak Hadap Ada Hal Yang Puh Ada HPH Saja Atau BPPH Atau Industri Tetapi Yang Tidak Punya Yang Tidak Punya Ada Industri Maupun Pengelolanya Tetapi Dia Mempunyai Kegiatan Lingkungan Nah Ini Akan Kita Support API Akan Mengevaluasi Baik itu Manggrup Terutama Manggrup Yang Pak Agus Baya Mudah-mudahan Nanti Ada Manggrup Lain Di Wilayah Kabupaten Lain Nah Ini Kita Akan Support Bagaimana Ada Pak Agus Baya Agus Baya Lagi Yang Bisa Membuat Manggrup Manggrup Center Ini Go Internasional Seperti Itu Nah Sehingga Dari Asosiasi Kita Memang Kita Juga Ada Bantuan Artinya Baik itu CSR Yang Berupa Sarana Prasana Atau Pendidikan Yang Bisa Membantu Penambahnya Manggrup Ini Dan Juga Kita Lihat Tadi Bagaimana Cara Pembibitan Persemayannya Nah Ini Saya Lihat Persemayannya Masih Konvensional Bagaimana Manggrup Ini Bisa Membuat Suatu Persemayan Yang Sudah Apa Namanya Yang Modern Permaren Sehingga Ini Contoh Bahwa Kalau Kita Dari Letak Pembibitan Persemayan Yang Cukup Bagus Dan Permaren Ini Ini Pasti Manggrup Itu Berhasil Karena Pasti Ditanam Nah Sehingga Apa Nampain Tadi Serapan Karbon Tadi Ini Yang Berhasil Sehingga Walaupun Persemayan Permanen Nanti Kita Bisa Kembangkan Mempunyai Hutan Manggrup Nah Ini Yang Saya Lihat Disini Pembibitan Kita Mencoba Semimpermanen Tapi Ini Saya Lihat Tadi Bagus Langsung Implementasi Bagaimana Sendiri Membuat Pembibitan Cukup Bagus Itu Kualitasnya Bibit Dan Memang Ini Yang Kita Dari Asosiasi Juga Mendukung Bahwa Bibit Yang Kita Tanam Ini Harus Yang Berkualitas Bukan Asal Bibit Saja Yang Kita Dapat Dari Mana Langsung Kita Tanam Kita Tajak Nah Ini Hasilnya Kita Tidak Tahu Tapi Kalau Sudah Sembur Benih Sembur Bibit Yang Bagus Yang Sudah Berkualitas Kita Tanam Di Tempat Manggrup Manggrup Yang Lain Pun Masih Misalkan Masih Berhasil Nah Disinilah Asosiasi API Itu Bisa 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 Bagaimana Nanti Anggota Anggota Kita Bisa Membantu Dari Sigi Manggup Untuk Mempercepat Lingkungan Dengan adanya Polo Dencing 2030 Sebut Itu Pak Ajit Dari API Baik Saya Kira Manggrup Center Gerak Indah Ini Sebuah Model Sebuah Model Percontohan Bagaimana Dari Sini Kita Bisa Belajar Keberhasilan Dalam Merestorasi Ekosistem Manggrup Jadi Daerah Daerah Lain Yang Ingin Belajar Bagaimana Merestorasi Ekosistem Manggrup Datanglah Ke Manggrup Center Saya Yakin Pak Agus B Akan Menerima Dengan Tangan Terbuka Ya Pak Agus Baik Terima Kasih Atas Penerimanya Saya Sangat Merasa Happy Luar Biasa Di Tempat Ini Dan Jujur Bagi Saya Sebetulnya Ini Kali Pertama Pak Agus Ya Tapi Saya Sudah Menikmati Apa Keindahan Di Manggrup Center Ini Dari Posting Pak Asyum Di Berbagai Platform Media Sosial Sahabat KP Demikian Ngobrol Ringan Kita Bersama Pak Agus Manggrup Center Grand Indah Balipapan Dan Pak Insinyur Asur Anwar Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Terima Kasih Kita Akan Berjumpa Kembali Dalam Obrolan Ringan Ringan Lainnya Saya Maju Kurniawan Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Terima Bagus Terima 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 Terima